Intro Mungkin mereka juga kemarin membaca bagaimana cara kita bermain pastinya Ya Pak Mirsa kita sudah terhubung dengan Green Hall di Dhamam Arab Saudi Tempat berlangsungnya persaingan grup B yang akan menjanjikan aksi menarik Afghanistan Dan tim yang sangat tanggung akan menjadi penghadang bagi tim Nas Futsal Indonesia Yang berambisi untuk bisa meraih kemenangan kedua di persaingan grup B kali ini National Anthem dari kedua tim yang akan berlagak akan segera berkumandang di Green Hall Ladies and Gentlemen, please stand for National Anthem for Afghanistan Ateidak Wasada, Alhamdulillah Nuhu Neshi Domani di Afghanistan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Adang tribunan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bandara Indonesia Halsea menonton Terima kasih telah menonton B Sampai jumpa. 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 Grup B tentunya persaingan sangat sengit, Afghanistan punya kesempatan untuk bisa meraih dua kemenangan dan bisa mempermurus langkah mereka keluar dari persaingan Grup B. Kembali menggunakan paket yang berbeda tampaknya Adi. Dan memang tadi di babak pertama, beberapa kali telat defense dan juga kesalahan berdasar di belakang yang bisa dimanfaatkan oleh Afghanistan. Apalagi dengan kartunya merahnya, Sauki membuat Parkos harus memutar otak serangan Indonesia di babak kedua ini. Satu challenge menghadang Javad Safari tadi, Al-Bagir kepada M. Iqbal. Firman. Balian Iqbal, saat kapten. Samuel Eko, satu gol, sudah diciptakan di laga kali ini. Baya dari Firman, terhadang. Oh, keraus saja tidak mengambil resiko. Ya memang ketika kita dikasih celah offense yang baik, disitu defense Afghanistan juga mulai mencari titik kesalahan kita, Adi. Ya. Kita menggunakan pivot kita dan terbukti. Susahnya pivot kita menembus pertahanan Afghanistan dengan skema 31. Tapi gol pertama Samuel Eko memberikan anget segar dengan membaca kesalahan Afghanistan. Ketika bisa membawa alur gerak dari Samuel Eko, Adi. Kembali kesempatan bagi M. Iqbal dan Indonesia untuk bisa mencari kesempatan menciptakan peluang. Iqbal, cutback tadi Firman. Kembali peluang bagi Iqbal. Bisa digagalkan. Harus terus bersebangat. Peluang masih sangat terbuka. Terlebih bila Indonesia bisa menciptakan gol ketiga. Ya masih banyak waktu dan diharapkan juga tidak terlalu terburu-buru dan memang kita lihat di bawah kedua ini. Kembali Indonesia memberi serangan yang sangat luar biasa. Kita lihat berdua kali di menit. Kedua baru berjalan dua menit. Sudah sangat mengancam. Javad Safari sebuah lemparan jauh tadi. Gagal dimanfaatkan oleh Reza Hosenpur. Afghanistan tampil dengan gaya bermain berbeda di awal babak kedua ini. Lebih berkonsentrasi, memperkuat pertahanan. Tampil dalam menjaga ruang-ruang tercipta bagi Indonesia untuk bisa melirik ke arah gawang dari Javad Safari. Rotasi bola sangat baik di awal-awal bagi Indonesia. Samuel Eko terus berjuang. Pressure yang baik tadi mengganggu upaya dari Meran Golami. Pergerakan flank yang sangat diharapkan untuk bisa membantu seorang Samuel Eko. Di situ ada Iqbal dan juga Firman. Dengan anchor yang sangat berpengalaman, Rio Pangastu. Diharapkan memberikan sesuatu yang sangat luar biasa untuk timnas kita. Samuel Eko. Wow. Firman dengan sundulan tadi hilang keseimbangan bagi pemain Afghanistan Meran Golami. Lebih positif dan tentunya ada potensi kembali bagi Indonesia bisa menciptakan goal berikutnya. Ini yang kita harapkan terjadi. Memang normal, tidak menggunakan powerplay. Mungkin ada strategi khusus dan juga jadi menit tertentu coach Marco Sorato tampaknya. Ini juga merupakan challenge bagi coach Marco Sorato yang mendapatkan tugas sebagai pelatih kepala tim futsal Indonesia. Samuel Eko tadi lagi kesempatan bagi Indonesia. Masih bisa dihalau. Komunikasi yang harus sering ditambah oleh Al-Bagir untuk Rio Pangastu. Evan kembali sudah dimasukkan. Oh, tanggung tadi. Satu kesempatan bagi Afghanistan kali ini. Jarak jauh sebuah sepakan keras. Gagal aksi dari Reza Hasenpur. Ya, kembali menggunakan dua pivot tampaknya. Evan dan juga Fajrian. Laju berbahaya lagi Hasenpur. Bola melebar peluang. Al-Bagir mampu menghadang sepakan dari Meran Golami. Ya, sangat luar biasa apa yang dilakukan Al-Bagir ketika menutup jarak syuting dari pemain Afghanistan. Kembali kesempatan dan wow! Dari sudut yang hampir mustahil. Tapi sepakan yang begitu luar biasa dilayangkan oleh Reza Hasenpur. Dan menambah lagi keunggulan dari Afghanistan. Dan itu murni. Sebuah kualitas sepakan yang memang sulit dihadang. Tapi Al-Bagir tentunya akan kecewa. Karena ada di bagian gawang yang seharusnya bisa dia cover. Ya, syuting yang sangat keras. Dan Al-Bagir mengira adanya tiang kedua. Tapi memang jarak syuting yang sangat sempit Adiani. Ini dia. Peluang gagal. Evan satu lawan satu dengan Javad Safari. Ya, cepatnya Javad Safari untuk menutup ruang tembak dari seorang Evan. Makin membuat piper satu ini sangat nyaman di belakang. Tapi memang lebih terlihat sangat berisik dari Afghanistan ya. Bagaimana komunikasi mereka. Yang sangat luar biasa. Ini dia. Pajarian, Ardia Janur lagi terhadang. Dan banyaknya pemain dengan jersey merah yang terus menutup ruang tembak bagi siapapun pemain Indonesia yang mencoba peruntungan. Ini juga luar biasa. Totalitas dari para pemain Afghanistan untuk bisa memperkuat pertahanan. Ada Ardia Janur dengan hadangan tadi. Ya, kualitas passing control dari Afghanistan juga sangat luar biasa ketika dia melihat pergerakan dari pivot-pivotnya. Ini dia. Aduh. Terburu-buru Dewa Rizky Amanda dan Evan tadi yang coba masuk juga gagal. Al-Baghir digantikan oleh Ahmad Habibi tampaknya. Atau Nizar. Dampaknya yang sudah masuk menggantikan Al-Baghir. Oh, Ahmad Habibi tampaknya ya. Iya. Memang telingan kali ini juga menurunkan tiga keeper sekaligus. Evan. Coba melirik pergerakan dari Dewa Rizky Amanda tadi. Juga kembali masih mampu dihadang. Tertinggal kembali dengan jarak selisih empat gol. Khajrian. Ardian Janur. Masih juga dihadang. Akbar Kazemi. Ya, skema menggunakan double pivot ini. Sangat diharapkan bisa membongkar pertahanan dari defense-defense Afghanistan. Ini yang saya maksud. Berharap wait-nya lebih pas ya untuk Khajrian tadi bisa mengirim bola. Nah, ini memang pentingnya membaca karakter kawan dan lawan. Terus melaju Afghanistan. Penuh percaya diri. Sudah mampu menciptakan gol ke-6 mereka. Waspada tentunya para pemain Indonesia tidak lagi lengah, tidak lagi memberikan kesempatan bagi Mahdi Nerozi dan kawan-kawan terbisa menambah koleksi gol mereka. Terlihat nyaman tempatnya bermain Afghanistan dengan keunggulan empat gol ini. Persaingan berlanjut. Mahdi Nerozi yang kembali terjatuh. Kali kedua di persaingan game kali ini. Pemain yang sudah menciptakan satu gol bagi Afghanistan. Mahdi Nerozi lagi-lagi harus terguletak. Mungkin ini efek dari cedera yang pertama tadi nanti. Tayang ulang. Cetaknya engkel, Adi. Apakah harus ditanduk luar atau bisa berdiri dan kembali melanjutkan laga. Dan harusnya ini menjadi sebuah keuntungan tersendiri untuk tim nas kita, Adi. Bagaimana pemain ini juga sangat merepotkan pemain-pemain defense dari Indonesia. Ahmad Habibi. Muhammad Fajrian. Kebali sangat baik. Akbar Kazemi disiplin untuk bisa menutup Intensi pergerakan, kiriman bola dari Muhammad Fajrian. Akbar Kazemi tadi Menjadi pemain yang begitu sibuk. Kali ini juga pun sama di Babak kedua bagi Afghanistan. Coba memberi bola melewati Evan, Hamid Reza Hosea ini. Ya begitu nyamannya Pemain-pemain dari Afghanistan Jika mencari celah. Wow. Kebali percaya diri. Lagi sebuah upaya. Hamid Reza Hosea ini. Kick-in dari Hosein Pur. Hamid Reza Hosea ini. Ya kembali memasukkan double pivot Dengan Evan digantikan oleh Samuel Eko yang Memiliki kaki terkuat Kiri. Step over. Sepakan keras tadi sang kapten Farzad Mahmudi. Mampu dihadang. Kolah menjadi milik dari Indonesia. Paketan pertama memang dimasukkan Dengan firman. Gantikan Sawki yang terkena kartu merah Adi. Kesempatan lagi Tapi gagal. Terbisa dimaksimalkan oleh Firman Adrian Syah. Samuel Eko menghadang tadi. Postur tubuh yang memang Sudah berpengaruh ya Adi ya. Tapi tidak dengan Skill kita yang juga memiliki Banyak skill. Ruang bagi Indonesia. Dan akhirnya berbuah lagi Gol tambahan. Dan ini kebali momentum Yang diharapkan bisa Menjadi titik awal Comeback Bagi Indonesia. Samuel Eko. Skema-sekema seperti ini Yang benar-benar harus Sering dilakukan Dengan Melihat Amat Habibi juga memiliki Passing yang sangat luar biasa Dan datangnya Tiang kedua oleh Samuel Eko Memberikan sesuatu yang Positif Untuk di menit selanjutnya Pupress dilakukan oleh Indonesia Ya Lagi-lagi Amat Habibi Amat Habibi dengan Energinya masuk Dari bangku cadangan Tadi Dan juga Ketika bisa Memberikan asis Ini tentunya Satu kesempatan yang harus Bisa terus Manfaatkan Indonesia Untuk bangkit Sempat tertinggal Di Skor 5-2 Kalah half time Dan kali ini Setelah Gol tambahan Afganistan Indonesia juga mampu Untuk bisa menciptakan Gol Di bawah kedua Harus tetap dijaga Karena memang Samuel Eko juga Pemain yang Sangat luar biasa Untuk Indonesia Dan Benar-benar Harus tetap dijaga Dan jangan sampai Ternak kartu Dengan hal-hal yang Seperti ini Adi Wasit Darius Turner tadi Memberikan Warning Dan kali ini Kesempatan Dari Set play Bagi Indonesia Rio Pangestu Pendek Habibi Sang penjaga gawang Coba terlibat Dalam Skema serangan Bagi Indonesia Melaju Kuasai bola Samuel Eko Coba berduel Gagal tadi Habibi Dengan Tangkas Melakukan penjelamatan Ya ini dia Yang Saya katakan Kita lihat Habibi Samuel Eko Memaksakan Suiting Dengan kaki Terlemahnya kanan Tapi Memang Hal seperti ini Harus sering dilakukan Ada Bumbak yang dekat sekali Dengan para pendukung Indonesia Terdengar suara mereka Untuk Boy Oh Sempakkan First time Samuel Eko Tadi Mas Mampu dihadang First time yang hampir Membuat Samuel Eko Membuat hat-trick Di pertandingan Malam hari ini Habibi Ryo Pangestu Kesempatan bagi Afganistan Harus dihentikan Tendangan Berbahaya Tadi Ditawarkan oleh Meran Golami Kemainnya juga sudah Menciptakan Satu gol Di lagi kali ini Ya harus cepat Bertanggung jawab Ketika Salah passing Dan juga Wow apa yang terjadi Call tampaknya Apa yang dilakukan oleh Samuel Eko Boang bagi runtuh Boy Laju di bawah tekanan Dari Kapten Farsad Mahmudi Tadi Tampak Mencari Ruang gerak Dari seorang Runtuh Boy Kembali runtuh Boy Apa yang dilakukan Habibi juga harus Sering dilakukan Adi Bagaimana berapa kali Juga mengancam Pertahanan dari Afganistan Habibi Distribusinya Sangat-sangat Apik Kuja Gawang Yang begitu Piawai Bermain dengan kaki Ruang lagi bagi Indonesia Firman Runtuh Boy Ardiasa Runtuh Boy Samuel Eko Ya support yang harus Sering dilakukan oleh Flank kanan-kiri Ketika bola sudah Didistribusikan Kepada Samuel Eko Itu sangat penting Sekali ya Adi Kembali Ardiasa Runtuh Boy Cerdik tadi Tapi gagal Berbuah serangan Balik Afganistan Kesempatan bagi Sang Kapten Masih mampu Dihadang oleh Habibi tadi Rio Pagestu Mengancam Hilang keseimbangan Rio Pagestu Di momen Krusial tadi Evan Sumelena Nah ini kembali masuk Tampaknya Tampaknya Adi Kesempatan bagi Akbar Kazemi Mahdi Ini Runtuh Boy Sudah pulih Kembali hadir Di lapangan permainan Bagi Afganistan Dan bagi Marcos Sorato Pelatih dengan reputasi Dua gelar Piala Dunia Futsal Di tahun 2008 2012 2012 Ini keadaan yang Juga mungkin Diluar dari kebiasaannya Harus Tertinggal Dalam sebuah Ajang kualifikasi Harus ada solusi Terhadap kendala ini Dari sang pelatih Asal Brazil Diwaris Giamanda Ari Ashanur tadi Evan Sulit Masih mampu Untuk bisa Merebut bola Tapi gagal Lepaskan tendangan Ideal tadi Evan Ya benar Lagi-lagi Terkurangnya Support yang begitu cepat Dari sisi flank Membuat Evan Harus memutuskan Keputusan yang Sangat Cepat Ardi Ashanur Lancah Pada Amiqbal Mencari celah Bagaimana caranya Untuk bisa Memberikan bola Kepada Evan Dewa Rizki Jawa Rizki Hamid Hamid Reza Hosa ini Mampu diintercept Ardi Ashanur Menggiring bola Terbaca tadi Dewa Rizki Amanda Evan Spin move yang sangat baik Terdapat Datar Evan Adakah sentuhan Dari Javad Safari Tadi Warner Tampaknya Terjadi Sedikit sentuhan Oleh Javad Safari Momen-momen seperti ini Harus benar-benar Dimanfaatkan Adi oleh Indonesia Bagaimana Reaksi Dari Afghanistan Juga Tidak seperti Di babak kedua Di menit Lima menit pertama Ya Adi Masuknya Kejaga Gawang Habibie Juga benar-benar Merubah Dinamisme penampilan Serta Bertambahnya Opsi Tekanan Build up Dari sah penjaga Gawang Ada juga Asis yang sudah Disajikan Habibie Dan kali ini Afganistan Coba lagi Merespon Dengan sebuah Serangan Yang mampu Diantitasi Oleh Dewa Rizki Amanda M.Iqbal Bergerak Berbahaya Di flank kanan Ardi Ashanur Masih mencari celah Bagaimana caranya Bola ini Bisa nyampe Ke seorang Evan Dan ini Seharusnya Bisa dimanfaatkan Dari sisi Flank masing-masing Habibie Harus berhati-hati Sabu tadi bola Oleh Reza Hosenpur Sampai ikut Membantu serangan Tampaknya Habibie Kembali Waktu masih Begitu panjang Habibie Rio Pagesu Dengan Tajam Berbahaya Habibie Kembali dengan Aksinya Yang menawan Sepertinya bola Sudah melewati Garis Sisi lapangan Tadi Ini adalah keuntungan Yang sangat luar biasa Untuk Indonesia Tetika memiliki Keeper Seperti Muhammad Habibie Yang memiliki Passing Yang sangat luar biasa Dengan pembacaan bola Yang sangat Dibutuhkan Saat ini Bisa buang bola Ke sisi tadi Reza Hosenpur Dengan Pressure Yang dia rasakan Begitu Apik Dilakukan oleh Samuel Eko Hampir dia Backpass kembali Ke keeper Tadi tuh Dan akhirnya Mutuskan Untuk buang bola Mikbal Kembali kepada Rio Pagesu Rio Pagesu Lebarkan ke sisi kanan Samuel Eko Datang menopang Kemain yang terus tampil Gemilang bagi Indonesia Di laga kali ini Kembali menggunakan Skema powerplay Dengan keeper terbang Seorang Andreas Sanur Atau Anca Buang tadi Klaim handball Tidak digubri Sepertinya oleh Wasit Bayu Iya Kalau di Liga Indonesia Langsung minta Video support Sepak sudut Rio Iqbal Masih sangat disiplin Para pemain Afganistan Menutup celah-celah Yang coba dimanfaatkan Oleh Ardian Sanur Dan kawan-kawan Lagi peluang bagi Indonesia Samuel Eko Ke area sentral Kembali bola bergulir Uang bagi Indonesia Uang bagi Indonesia Rio Pangestu Harus lebih bersabar Kiri, 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 kiri Iqbal Ardian Sanur tadi Oh terjatuh Firman Luang Sepakat keras Mampu dihadang tadi Samuel Eko Ini kembali peluang Bagi Firman Ardian Syah Dan Iqbal Berikan kepada Samuel Eko Ardian Syah Pres yang begitu ketatan juga Disiplin yang begitu Luar biasa oleh Afganistan Tapi saya berharap bisa Kembali bola tercuri Mudangan Dianahkan Ngelebar tadi Oleh Syed Hossein Musafi Samuel Eko Samuel Eko tampaknya Dari Opang Masih memikirkan Bagaimana caranya Membongkar pertahanan Dari Afganistan Dengan skema Powerplay yang diberikan Oleh Coach Marco Sorato Evan Melebar Samuel Eko Memang persaingan di grup B ini Luar biasa Dikatakan sebagai grup neraka Dan sudah memberikan bukti Tapi tunya Afganistan tampil Sangat-sangat baik Dalam dua penampilan mereka Menghadapi Saudi dan juga Indonesia Balik kesempatan bagi Indonesia Samuel Eko Tolong di bulu kawan Gol Sarcinta Gol bunuh diri Setelah Iqbal tadi Sebabannya masih Belum mampu Dilesakkan menjadi goal Tapi tidak Lapa berselang Bola bergulir Masuk dan gagal Dihadang oleh Javad Safari 4-6 Harapan kembali ada bagi Indonesia Betul sekali Skema yang harus terus Diulang-ulang terus Bung Adi Kita lihat juga Para pergerakan dari Ini dia Luar lagi Samuel Eko Indonesia Oh goal 5-6 Terus melaju Garuda Terus percaya Bahwa peluang itu Masih ada Samuel Eko Tampil Luar biasa Dan apakah Comeback sensasional Akan terjadi Di laga yang begitu Menegangkan Persaingan grup B Di babak kualifikasi Piala Asia Yang begitu dramatis Ya akhirnya Time out Diambil oleh Afganistan Bagaimana Indonesia secara bertubi-tubi Melihat kesalahan-kesalahan Yang berada di Afganistan Dan dimanfaatkan Sangat luar biasa Tidak egois Iqbal Melihat pergerakan Dari Samuel Eko Dan memberikan Bola tersebut Ke kaki terkuat Dari Samuel Eko Itu adalah Sangat luar biasa Dilihat Bagaimana kemestri Pemain-pemain ini Di timnya Dan juga di Timnas Indonesia Halftime score 5-2 Kemudian tertinggal 6-2 Tapi sekarang Dengan daya juang Semangat Adjustment Pengalaman juga yang luar biasa Dari sang pelatih Marco Sorato Yang benar-benar memberikan Tactical approach Yang berbeda Di babak kedua Membuat penampilan Indonesia Sangat menyengat Dan akhirnya Hanya tersisa Satu gol lagi Yang harus dikejar Dan memang luar biasa Penampilan yang jauh Berbeda bayu Di babak kedua Dari pasukan Indonesia Samueleco menjadi kunci yang sangat luar biasa Golnya sangat merubah Bagaimana skema permainan Indonesia Jauh lebih baik di babak pertama tadi Dan akhirnya Ada 5 kali bye-bye Berjarang Bersarang ke Keeper dari Javad Safari Dan ini Jangan sampai menurunkan tempo permainan Dan juga Kepatan dari Memain kita Adi Karena kita lagi Naik-naiknya Didi Iya momentum Sudah didapat Ritme begitu apik Tersaji Dan apakah Mampu Oh gerakan tangan tadi Jelas Terlihat Kartu Kuning M Iqbal Terkena Layangan tangan Evan harus Tenang Dan juga Seluruh Coaching staff Dari Indonesia Ini dia Gerak tangan Yang dilayangkan tadi Oleh Mehran Gulami Ada rasa mungkin Sedikit frustrasi Yang mulai dirasa Oleh para pemain Afghanistan Dan kita harapkan Ini akan mengganggu Penampilan mereka Tidak boleh terbawa ya Firman Terus berduel Waktu masih sangat panjang Di bawah lima menit Tersisa Power play Kikin dari Evan Drama Plot twist Aksi-aksi Memukau Goal-goal yang tercipta Apakah pucatnya Akan Hadirnya goal Menyama kedudukan Bagi M Iqbal dan kawan-kawan Ya Kita melihat ada Evan juga menjadi pivot Dan juga Tampaknya terjadi Double pivot kembali Dengan menggunakan Samuel Eko menjadi pivot Dan juga Evan menjadi pivot Iqbal yang terjadi Dan juga Iqbal dan kawan-kawan Iqbal dan kawan-kawan Dan juga mengancam dari Akbar Kazemi tadi Percaya diri yang sangat bertambah ketika Muhammad Habibie diturunkan Adi ya Bagaimana Muhammad Habibie juga bisa membantu serangan yang sangat luar biasa untuk Indonesia Kontrol dada, peluang, mampu dimentahkan, Iqbal Oke, masih menggunakan skema yang sama Harus terlihat lebih sabar lagi Waktu masih lama Adi Duel taktikalnya juga luar biasa Majid, Morteza Aidan, Marcos Sorato, Rio Pangestu, Ardian Shanur Coba mencari lagi, momen Samuel Eko, sabar dia Bantu oleh Rio Pangestu Tidak ada pilihan oleh Ardian Shanur atau Anca ketika melihat dua pemain yang mensupport Tidak berada di tiang kedua Adi dan benar-benar harus melakukan keputusan yang sangat luar biasa yaitu syuting langsung ke gawang ketika ruang dari passing ke belakang sudah tertutup Adi Ini kalau kata netizen, yuk bisa yuk Time out yang sangat krusial, harus ada perbincangan serius Sang pelatih, Marcos Sorato dengan para pemainnya Dengan waktu yang semakin menipis Semangat yang diberikan oleh penonton-penonton Indonesia di Arab Saudi sangat luar biasa dan diharapkan bisa membangkitkan Semangat yang luar biasa pula ya Adi ya Dan kita sudah saksikan bagaimana komitmen, perjuangan tanpa kenallah pasukan Indonesia Habibie menjadi motor penggerak utama juga Dan ini aksi-aksi gemilang dari Samuel Eko yang memang ketika dibutuhkan seorang bintang bersinar Bagi tim Indonesia, dia mampu memberikan satu penampilan Dan begitu mengkilap Dan Samuel Eko juga menunjukkan jika kaki dia ke kanan adalah sangat membantu gol-gol dari Indonesia Tidak hanya mengandalkan kaki kiri Dan memang peran Ahmad Habibie sangat luar biasa Adi menurut saya Oh, kesalahan dari Ardia Jandur tadi Dalam mendistribusi peluang dan dihukum Dengan sebuah gol yang mampu dilesakkan Afghanistan Bahman Gurgic Bali menciptakan celah keunggulan dua gol Afghanistan yang dalam momen-momen krusial di laga ini Terus saja bisa menciptakan gol Ini juga kekuatan mental luar biasa memang dari lawan kita yang sangat tangguh Dan memang terlepas dari apapun hasil dari persaingan ini Kita harus angkat topi terhadap perjuangan Evan dan kawan-kawan Yang harus terus bangkit Mengejar ketertinggalan dan sudah mempertunjukkan aksi yang begitu total Bayu Ya, setuju sekali apa yang dibilang Adi ya Ini bagaimana gol demi gol sudah diperakan kepada super Afghanistan Yang memang beberapa kali merepotkan Sempatan bagi Samuel Eko tadi Dimentahkan dengan sebuah tandukan dari Reza Hosenpor Run to boy Rio Kembali Rio panggilan itu Run to boy Masih terlihat harus lebih sabar tampaknya Masih menggunakan double pivot dan juga Menggunakan double strong foot kiri ada Sama Eko dan juga run to boy Harus tetap berada di sisi kiri Ardiansya run to boy Ardiansya Nur Rio panggilan itu Rotasi bola terus Bergulir berbahaya Run to boy Masuk Luang hidup kembali bagi Garuda 6-7 Drama luar biasa Waktu masih tersisa Semangat menggelora Harapan terbuka kembali Run to boy Luar biasa aksinya Memperdayai penjaga gawang Javad Safari Hal-hal tak terduka seperti ini memang sangat dibutuhkan oleh Indonesia Bagaimana run to boy menunjukkan kualitasnya sangat luar biasa Nah ketika semua fokus hanya kepada Samuel Eko dan juga Evan Adi Tapi run to boy memanfaatkan skema itu dengan maksimal Harus cepat bola diambil Peluang kali ini masih bisa di intercept oleh Javad Satu gol lagi Satu momen brilian Satu kesempatan Satu pemain Indonesia harus step up untuk bisa menjawab tantangan Selisih gol satu terjadi di 2-1 Terjadi juga di 6-5 Dan kali ini di 7-6 Kesempatan bagi Indonesia Sepak sudut Ya semua hal akan terjadi Adi Bisa terjadi ketika pemain-pemain Indonesia tetap sabar Dan juga memanfaatkan peluang demi peluang Evan Rio Pange Stup Oh terbuka peluang Ardia Janur Evan Sumelina Dengan kerasnya masih juga dihadang oleh Reza Hosaini Sudah tahu siapa yang dapat kartu merah tampaknya Ada kartu merah sepertinya Kita lihat Marco Sorato kah yang di kartu merah Ini tidak ada gerakan yang berarti tampaknya Marco Sorato ya Tapi dimanfaatkan dengan Sangat tidak terduga oleh pemain Afghanistan Itu kayak Dicolek aja kayaknya tadi ya Pertandingan ya memang luar biasa menegangkan Pressure tingkat tinggi Group of Death yang benar-benar mendeliver drama Mendeliver aksi para bintang-bintang yang berlaga AFC Futsal Asian Cup Qualifiers 2024 Tiket menuju Thailand Diburu Dan kita harapkan bersama bahwa momen ini Tidak membuat mental kita malah justru turun ya Justru harusnya mental kita harus jauh lebih Terbang ke atas Ya momen-momen seperti ini Seran ulangnya seperti Tidak di Apa-apain sama Marco Sorato ya tampaknya ya Ada coach Sayyad Narmadi Sayyad Husseini Musafi tadi yang Terjatuh mendapatkan kontak dari pelatih Marco Sorato yang juga benar-benar Sudah Beraksi luar biasa di sisi lapangan Memberikan Skema-skema yang bervariasi di babak kedua Tentunya juga para supporter yang hadir di tribun Dan bagi anda pemirsa yang menyaksikan Ketika mendukung juga harus tetap sportif tentunya Ya setuju sekali Walaupun persaingannya begitu Luar biasa menegangkan Sarat emosi tentunya Dan masih ada waktu bagi Pasukan Indonesia Run to boy dan kawan-kawan Untuk bisa menyamakan kedudukan Tetap dengan skema yang sama Menggunakan Double pivot dan juga Double strong foot Kaki kiri Ardian Shandor Ryu Pangestu Run to boy Oh Satu sepakan Samuel Eko Masih mampu dibendung Kick in untuk Indonesia Balik run to boy Reverse pass kepada Samuel Eko Ada celah bagi run to boy Ardian Shandor Tertinggal untuk waktu yang cukup lama Tapi ini tim yang istimewa Indonesia Dari keterpurukan Perlahan namun pasti bangkit Dengan penuh gairah dan semangat Dan di penghujung laga Dengan hitungan detik tersisa Akhirnya skor berimbang 7-7 Bayu Ya ini adalah buah dari kesabaran Permainan powerplay yang dikenyukan oleh Indonesia Bagaimana mereka melakukan hal yang sangat positif sekali Dan tidak terpancing emosi Dan kita mengharapkan Hal-hal seperti ini harus terus Dilakukan oleh tim nasional Indonesia Run to boy Ardian Shandor Memang ketika Momen itu datang Jatuh tepat kepada pemain Dengan segudang pengalaman Yang mampu melesakkan gol balasan 7 sahabat Ya berganti tampaknya Ardian Mulai frustasi dari pemain-pemain dari Afganistan Bagaimana momen yang sangat luar biasa Ketika Anca atau Adidasan Nur ini Melokongan concong Jauh Kedalam Dan merobek pertahanan dari Keeper Afganistan Javad Safari Dan lagi-lagi Hal-hal yang tidak terduga seperti ini Yang memang harus diberikan Pada Afganistan Afganistan sempat unggul 6-2 Tapi itu tidak berpengaruh bagi pasukan Garuda Kehebatan mental Kemampuan luar biasa Technical ability Kerjasama sebagai sebuah tim Di dalam keadaan tertekan Mereka bersama-sama bangkit Bersama-sama menciptakan Kesempatan demi kesempatan Menciptakan gol demi gol Untuk bisa Menyamakan kedudukan Dan akhirnya mampu Skor 7-7 Ya skema powerplay yang menurut saya Sangat luar biasa Indonesia Dan kita lihat Benar-benar comeback es real Tampaknya Oh kembali kesempatan Untuk bisa Memenangkan laga Firman Kejuangan yang sangat luar biasa Indonesia Detik-detik akhir Upaya jarak jauh Terhadang Indonesia Ujian karakter yang mampu dilalui Dengan luar biasa Dan saya berharap Masih ada satu kali lagi Bye-bye Untuk Indonesia Skor berakhir Tujuh sama Dan kita Tentunya baru saja menyaksikan Kehebatan perjuangan Dari anak-anak Indonesia Yang bisa bangkit Dari keterpurukan Dan mampu Untuk bisa mengejar Ketertinggalan gol Dengan semangat Daya juang Teamwork Dan juga etos kerja Yang luar biasa Menggambarkan semangat Itu bisa berarti Hasil yang sangat positif Dalam laga Dimana kita tertinggal Sangat lama Tapi di penghujung laga Dengan Ardian Shahnur Yang mampu menciptakan Gol Yang sensasional Menyamakan kedudukan Di skor 7-7 Di laga kali ini Ya 14 gol Adi Yang sudah disarankan Dan memang Semua gol yang ada disini Sangat luar biasa Dan berkualitas Menurut saya Adi Iya Dan semua terbangun Dari build up Dan juga skema Yang tersusun rapi Terutama di babak kedua Bagi Indonesia Dan memang ini menjadi Satu persaingan Yang luar biasa menegangkan Dengan hasil akhir 7 sama Sesaat lagi Kami akan kembali Untuk Anda Kami akan kembali